Baik, sesaat lagi kita akan bersama mengikuti sosialisasi dari lembaga dan unit yang berada di Unisula. Kira-kira unit apa aja sih Mbak Elsa yang ada di Unisula? Baik, untuk sosialisasi yang ada di Unisula, unitnya yaitu pertama perpustakaan, yang kedua peraturan akademik, yang ketiga tutorial PAI, yang keempat cilat, yang kelima sistem informasi, dan yang keenam kerjasama. Untuk aja selanjutnya yaitu sosialisasi mengenai perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Kepada Kepala UPT Perpustakaan Dr. Dr. Muhammad Ja'far Sodik, SESSI, MSIAK, CA, CSRS, CSRA, ACPA, kami bersama. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah, summa sholatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para Wakil Rektor, yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, semua tim jajaran yang ada di Pekan Ta'aruf ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah bersama dalam rangka untuk Pekan Ta'aruf, saling mengenalkan diri, meskipun dalam situasi yang saat ini sedang dalam kondisi pandemi. Tetapi itu tidak menghalangi niat dan keinginan kita untuk tetap belajar dan senantiasa belajar. Dan oleh karena itu, pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengenal lebih dalam tentang Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan seluruh jajaran tim, serta mahasiswa-mahasiswaku yang saya cindang kami cintai, mahasiswa-mahasiswa kami yang kami cintai. Tadi ada salam muda dari Unisula ya, salam Unisula muda gitu ya mas ya. Nah ini nanti bisa diulangi lagi nanti setelah acara ini, karena kami hanya diberi waktu selama 10 menit dan insyaallah saya hanya menyampaikan beberapa menit saja, dan setelah itu nanti akan ada pengenalan mengenai perpustakaan Unisula. Hal yang penting untuk dipahami untuk anak-anakku sekalian, untuk mahasiswa sekalian adalah, bahwa ini mungkin bisa dicatat ya, karena nanti di dalam IG kita akan ada beberapa kuis, ya silahkan ikut menjawab di sana, salah satu beberapa orang nanti akan menjadi pemenang kuis itu ya. Salah satu misi kita adalah bagaimana kita sampai pada tahun 2022, itu kita bisa membuat mahasiswa ini dan si Vitas Akademika Unisula ini mencintai, membaca, bukan hanya budaya membaca, tetapi mencintai membaca, dan itu berarti mencintai termasuk memahami. Oleh karena itu, setting kita di perpustakaan kita ada berbagai fasilitas yang digunakan untuk Sivitas Akademika melakukan beberapa hal yang terkait dengan proses pembelajaran. Yang pertama, di lantai satu kita punya gedung lantai tiga, di lantai satu itu kita gunakan untuk referensi, kemudian di sana ada small canteen gitu ya, kemudian ada tempat untuk produksi, juga tempat beberapa staff ada di sana. Di lantai dua ada referensi-referensi dan tempat untuk membaca, di sana Anda bisa membaca dengan lesean, di sana Anda bisa membaca mandiri, di sana Anda bisa ada ruang tempat untuk diskusi ya, ada ruang untuk tempat diskusi. Di lantai juga, lantai tiga juga demikian, namun di lantai tiga ini ada ruang khusus bagi teman-teman kita yang mau belajar mandiri di sana. Belajar mandiri artinya tidak mau diganggu dengan yang lainnya, tidak mau diganggu dengan situasi yang lain. Jadi bisa masuk yang namanya kubikel, kemudian di sana disediakan kunci kubikel itu, disediakan meja, disediakan juga tempat duduknya, disediakan lancinya, jadi suatu saat Anda masuk, kemudian kalau menginginkan untuk keluar sejenak, Anda bisa keluar tanpa harus memberesi semua buku-buku, komputer, laptop, atau apapun yang ada di sana milik Anda. Anda tinggal menggunci saja, kemudian Anda bisa keluar, nanti suatu saat Anda bisa kembali. Dan ini bisa diinden, bisa dipesan, kalau memang yang berminat itu banyak memang harus inden, tapi kalau tidak Anda bisa langsung masuk, meminta kepada staff pelayanan kami, meminta kunci, mendaftarkan, kemudian Anda bisa di sana selama satu minggu. Apa boleh tidur di sana, ya silahkan kalau mau, tidak apa-apa di situ. Nah, ini yang asik di perpustakaan kita, di lantai tiga juga ada tempat untuk diskusi terbuka di sana. Dan insya Allah, ke depan kita akan bangun semacam studio untuk Anda yang menginginkan untuk melakukan broadcasting. Broadcasting, ada semacam studio di sana, dan ada pusat lab di sana, ya. Classroom khusus untuk pusat lab yang ada di sana. Teman-teman yang mau mandiri belajar di sana, enggak pakai laptop, insya Allah kita sediakan ada di sana. Nah, kemudian itu sampai tahun 2022 itu operasional kita akan ada di situ. Kemudian visi kita ke depan adalah menjadikan perpustakaan Uni Sula ini sebagai pusat kajian literasi Islam di kawasan ASEAN. Jadi khusus untuk mengenai bidang ilmu yang terkait dengan misi dan visi Uni Sula ini, itu adalah kita ingin merekonstruksi ilmu pengetahuan ini berbasiskan dengan syariah, dan oleh karena itu literasi-literasi yang kita sediakan adalah literasi mengenai peradaban-peradaban Islam. Itu sebagai literasi dasar, dan kemudian akan kita lengkapi dengan literasi-literasi yang lain, misalnya tafsir Al-Quran, tafsir Al-Hadis, dan sebagainya. Nanti pada saat akhir Pasca 2022, karena itu visi kita lima tahun ke depan, setelah 2022 ini nanti akan kita lanjutkan lagi, di mana mengkomunikasikan antara berbagai bidang ilmu itu, baik kedokteran, ekonomi, hukum, teknik, dan sebagainya, seluruh yang ada, semua jurusan dan prodi yang ada di Uni Sula ini dalam satu titik, yaitu merekonstruksi keilmuan itu berbasis kepada syariah Islam. Itu yang menjadi beberapa hal catatan untuk sahabat-sahabatku sekalian, untuk teman-temanku sekalian, untuk calon, untuk mahasiswa ya, mahasiswa baru-mahasiswa baru yang ada di lingkungan Uni Sula ini. Nah, berikutnya silakan menikmati sajian dari perpustakaan Uni Sula agar bisa lebih flash lagi, melihat, dan memahami secara lebih mendalam tentang Uni Sula. Dari saya, cukup sekian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor III, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Bekantaruf 2020, dan khususnya kepada adik-adik mahasiswa baru Uni Sultan Agung Muda yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur, marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, agar ini dapat diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan masih diberi penikmatan iman Islam, sehingga kita masih bisa beribadah di Uni Sula kita tercinta ini tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah izinkan kami dari Biro Administrasi Akademik, dari tentang orientasi bidang akademik, yaitu tentang peraturan akademik. Mohon maaf, admin izinkan saya yang materinya saja, biar bisa live ya. Baik, untuk bidang akademik di Uni Sula sendiri, sudah ada yang namanya peraturan akademik untuk bisa diikuti oleh semua setiap akademik, yaitu dosen, dan juga mahasiswa yang terdiri dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada tiga komponen di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang pertama adalah bidang penelitian, kemudian yang kedua adalah bidang penelitian, dan yang ketiga adalah bidang pengabdian masyarakat. Di Uni Sula sendiri sebenarnya ditambah satu bidang lagi, yaitu tentang budaya akademik islami, karena kita adalah Universitas Islam Sultanahdu. Baik, selanjutnya untuk peraturan akademik, adik-adik bisa lihat di dalam website Uni Sula, seperti yang ada di layar, yaitu ada di alamat jilaman.bhk.unisula.ac.id slash peraturan akademik. Jadi bisa dibuka di situs itu tentang peraturan akademik, mana isinya adalah tentang hak dan wajiban dari sekitas akademik, baik itu dosen maupun mahasiswa. Silakan bisa dibuka laman ini ya. Jadi di sana berisi tentang peraturan, pasal-pasal tentang hak dan kewajiban dari Universitas Akademik Uni Sula. Baik, peraturan akademik yang ada di Uni Sula berangkat, tentu saja tidak lupa dari visi, misi, dan tujuan Uni Sula adalah salah satunya adalah pengembangan keilmuan di pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, diwadai dalam kerangka nilai-nilai Islam, dan juga pengembangan peradaban Islam. Ini alamat utama kita, yaitu visi, misi, dan tujuan Uni Sula. Baik, untuk bidang pendidikan, di dalam peraturan akademik tersebut yang perlu saya garisbawahi. Yang pertama adalah tentang beban studi dari adik-adik mahasiswa. Kebetulan yang ikut di dalam pekan taruh kali ini adalah untuk mahasiswa D3 dan S1 ya. D3 dan S1. Jadi mahasiswa diploma 3 atau D3 adalah minimal 108 SKS, satuan kredit semester, itu sudah terjadwal selama 6 semester. Jadi itu standarnya. Kemudian untuk mahasiswa program studi adik-adik memiliki program studi minimal 100 SKS, dan itu terjadwal selama 8 semester standarnya. Tapi kalau adik-adik bisa lebih cepat, karena di dalam pelaksanaan akademi kita, selain ada semester kesal dan semester genap, itu juga ada semester antara. Jadi bisa lebih cepat di dalam pelaksanaan akademiknya. Bisa kurang dari semester dan 6 semester. Kemudian yang kedua, pembelajaran di Uni Sula, itu sudah mengandung sistem pembelajaran student center learning. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Jadi perlu saya tekanan di sini bahwa yang mempunyai kewajiban adalah adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu Sen, bukan yang lain, tetapi mahasiswa yang mempunyai kewajiban belajar di sini. Jadi itu perlu ditekankan, dan juga nanti ada orientasi atau penjelasan lebih lanjut dari bidang pengembangan akademik, dari LP3M, nanti bisa hanyakan tentang apa itu student center learning. akan dijelaskan di sana. Baik, kemudian selanjutnya di bidang pendidikan, yang perlu saya sampaikan lagi, adalah tentang tahun akademik. Tadi sudah ya, jadi kita, tahun akademik kita terselenggara selama dua semester, dan terdiri dari semester gasal dan semester genap, dan juga ada tambahan satu semester antara. Yang itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lebih. Jadi bisa lebih cepat, lebih cepat di dalam melaksanakan perkulian di Indonesia. Untuk jadwalnya, bisa buka di laman sini, BHK Unisla slash kalender akademik. Di sana sudah ada jadwal ya, jadwal kapan perkulian dimulai, kapan mengisi KRS, kemudian ada juga kebiatan kemahasiswaan, kalau ada lomba, itu sudah terjadwal di sana. Bisa dilihat di sini, bisa diunduh di laman ini, kalender akademik, silakan dibuka. Itu, di bidang dengan keilmuan terkini ya, tentu saja itu dilandasi dengan visi-misi, tujuan Unisla, status tensi lulusan, capaian pembelajaran, dan saat ini kita juga sedang mengembangkan kurikulum berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Kebudayaan, yaitu kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini nanti akan dijelaskan oleh LP3F. Kemudian mode pembelajarannya, ada praktikum, ada diskusi kelompok, dengan menggunakan berbagai media. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita banyak menggunakan media telekonferensi, seperti saat ini kita menggunakan media zoom untuk bertatap muka, tapi apapun itu bisa mengurangi kendala yang kita hadapi saat ini. Nanti untuk media pembelajarannya, kita menggunakan media e-learning, selain media yang ada di luar, seperti zoom saat ini, Unisla memiliki media e-learning yang ada di dalam sistem informasi akademik kita. Ini nanti juga akan dijelaskan oleh LP3M bidang teknologi pembelajaran tentang e-learning kita, tentang penggunaan e-learning untuk perkuliahan. Baik, selanjutnya di bidang pendidikan lain yang perlu saya sampaikan adalah tentang media akademik. Jadi setelah ini adik-adik mahasiswa itu wajib mendapatkan yang namanya nomor induk mahasiswa atau NIM. Nanti bisa ditanyakan ke masing-masing fakultas atau wali jamaah tentang nomor induk mahasiswanya. Dan ini harus terdaftar di dalam pangkalan data pendidikan tinggi, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan ini, mungkin semester 2 nanti bisa dicek apakah status adik-adik mahasiswa itu sudah tercatat di PDDP. Ini alatnya. Jadi belum tercatat di PDDP, nanti bisa menghubungi BAK atau ke PODI atau ke fakultas menanyakan tentang status keaktifan adik-adik. Ini ada karena ini menjadi sumber data kita di dalam melaksanakan perkuliahan pembelajaran. Dan ini juga nanti setelah lulus akan dicek kalau misalnya adik-adik bekerja begitu ya, ijazahnya, studinya itu bisa dicek di sini. Dan ini sifatnya terbuka. Jadi orang luar bisa melihat. Baik, selanjutnya adalah tentang KHS dan KHS. Ini di program studi atau di fakultas nanti akan dipandu oleh yang namanya dosen wali. KDH mahasiswa nanti akan mendapatkan dosen pembimbing akademik. Atau kalau kita istilahkan adalah dosen wali. Yang mana ini untuk sifatnya untuk berkonsultasi secara langsung tentang studi adik-adik selama di Uni Sula. Baik, kemudian yang kedua adalah tentang Tridharma yang kedua. Dharma kedua adalah penelitian. Jadi selain melaksanakan pendidikan, adik-adik juga diwajibkan melaksanakan yang namanya penelitian. Itu nanti akan masuk di dalam kurikulum ada pada yang namanya tugas akhir atau skripsi atau proyek akhir ya kalau D3. Ini nanti adik-adik akan diminta untuk melaksanakan penelitian. Di luar itu ada juga yang namanya program kreativitas mahasiswa ini bersifat lomba begitu ya di kemahasiswaan. Nah, adik-adik bisa juga melaksanakan penelitian di sini. Dan juga ada yang namanya karya tulis dunia. Kalau nanti tulisannya dipublikasikan secara ilmiah di jurnal maupun di seminar begitu ya. Itu adik-adik bisa melakukan ini. Dan semua ini kalau ada prestasinya di dalam peraturan akademik itu di pasal terakhir ada yang namanya kompensasi akademik. Bisa dibaca di peraturan akademik itu nanti ada kompensasi. Ada ada manfaat yang bisa diambil di sana. Entah itu adik-adik bisa tidak mengikuti ujian skripsi misalnya. Itu ada di sana ya. Jadi ada yang namanya kompensasi akademik. Kemudian dharma yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nanti adik-adik mahasiswa sekitar semester lima atau enam nanti ada yang namanya program kuliah kerja nyata atau KKN. Adik-adik diminta terjun ke masyarakat untuk membantu masyarakat menghadapi permasalahan yang ada di sana. Bisa membantu memecahkan permasalahan dan membuatkan solusi ke masyarakat. Tentu saja dengan latar belakang kehilmuan program studinya. Itu yang ingin saya sampaikan dan yang terakhir selama masa pandemi COVID-19 ini semua layanan akademik kita itu dilaksanakan secara online. Jadi ini adalah layanan akademik yang disediakan oleh Biro Administrasi Akademik bisa dicatat jadi untuk surat keterangan aktif atau cuti nanti ada di alaman ini kemudian data-data mahasiswa ada di alaman ini. Nanti bisa dicatat atau bisa kontak langsung lewat WhatsApp admin kita siap selalu dan bisa juga lewat email phk.unisola.hc.id Ini yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat belajar selamat bergabung di kampus Oiro Umah semoga Allah SWT memberkahi niat ibadah kita di Unisola kita bersintah Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Saya akhiri Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya akan waktunya kepada pembawa terima kasih ya Bapak terima kasih kepada Bapak Dr. Andrius Bionel selanjutnya yaitu sosialisasi mengenai tutorial PAI untuk mahasiswa baru kepada Ibu Hidayatu Soliah SPDI MPD MED kami persilahkan Apa sudah bisa dilihat pembaknya Baik semudah Ibu Sudah Oke Baik sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar semuanya ini kelihatan fresh ya pagi ini ya ini ada di depan saya ini ada Mas Zidane kelihatan kecapean ini gak apa-apa tarik nafas relax aja ya memang kalau lewat screen itu tidak seperti kalau hadir gitu ya baik pada kesempatan ini Ibu akan memberikan apa pengenalan tentang tutorial baca tulis Al-Quran dan praktik ibadah jadi kalau gak kenal maka tak sayang ya nanti kalian akan ketemu dengan Ibu Ibu adalah Ibu Hidayat Salihah dan sekarang adalah Kepala Quran Learning Center LKPI Punisula ini adalah program tutorial teman-teman jadi kalau tidak pandemi nanti salah satu yang ada dalam tutorial itu yaitu kuliah umum nah itu seperti itu penuh 3.000 ya teman-teman semua mahasiswa baru itu berkumpul di masjid sampai penuh lantai satu lantai dua apa tutorial ini tutorial itu adalah strategi pembinaan keislaman bagi mahasiswa baru yang dilakukan secara peer teaching atau kelompok akhirnya sekali ketika kalian di kelas diajar oleh sosok-sosok senior dosen gitu ya tapi kalau di sini diajar oleh kakak-kakak kelas yang mungkin usianya ya hanya selisih setahun atau bahkan ada yang sama jadi oleh temannya sendiri gitu ya jadi sangat asik menyenangkan gitu ya baik program tutorial ini merupakan program wajib pendamping mata kuliah PAI jadi nanti selama satu tahun itu ada mata kuliah dasar umum yang harus diikuti enggak boleh kurang dari B ya itu harus diikuti itu untuk agar sukses bisa mengikuti PAI ini kalian harus ikut nih tutorial dan memang tutorial ini wajib sekali lagi kalau wajib jangan dibayangkan tidak menyenangkan biasanya sesuatu yang diwajibkan tidak muncul dari kisah data tidak menyenangkan padahal ini sangat menyenangkan Anda lihat di sini tutor-tutornya juga sangat bahagia senang gitu ya mendapatkan award kita kemarin baru memberikan award para tutor yang berprestasi mengajarnya berikutnya harapannya kalian bisa ikut tutorial dengan baik tahun depan bisa tutorial adik-adiknya dasar tutorial ini adalah berdasarkan SK Rektor apa sih tujuan dari tutorial tujuannya yaitu ada membimbing membaca tulis Al-Quran dan menghatamkannya gitu ya bagaimana buong saya sudah bisa baca tulis dari pesantren tidak usah khawatir nanti dikelompokkan yang betul-betul mahir nanti lebih fokus pada menghatamkan berkali-kali dan diskusi kandungannya tapi kalau yang dari nol misalkan dari SD SMP SMA kurang bisa baca tulis nanti dikelompok yang level rendah dengan teman-temannya yang sama kemampuannya jadi gak usah khawatir tujuannya intinya membimbing baca tulis Quran dan ibadah kemudian memotivasi kalian agar bagaimana bisa berpikir menggali permasalahan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah jadi harapnya nanti kalian ada skripsi yang bisa dikaitkan untuk dengan Quran dengan Sunnah ini menarik sekali ya jadi antara Islam dengan saya bisa disatukan karena kalian pintar Quran memotivasi mahasiswa juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Quran nah targetnya apa target dari tutorial ini gak ada satupun lulusan Uni Sula yang tidak bisa baca tulis Quran jadi semuanya gak boleh buta huruf A-Quran harus bisa baca tulis Quran kemudian mampu mengimplementasikannya akhirnya kalian menjadi punya wirah semangat ini untuk pelaksanaan tutorial untuk dicatat di underline penting sekali tanggal 12 jam setengah 8 kita akan mengadakan kita akan mengadakan kuliah umum ini kalian sedang proses ta'aruh nanti tanggal 12 September gitu ya kita akan adakan kuliah umum itu adalah pembukaan tutorial wajib hadir kalau enggak nanti enggak kebingungan enggak ketemu kelompoknya sesudah ikut kuliah umum sekaligus bagi tanda pembukaan tutorial gitu ya maka nanti akan dideteksi teman-teman akan apa namanya diberikan ujian lewat google form yaitu untuk mengetahui kira-kira teman-teman itu kemampuan baca tulis Al-Quran sudah hebat atau masih sedang atau bawah nanti dikelompokkan sesuai dengan pendeteksian tadi nanti dikelompokkan jadi enggak usah khawatir ya kalau yang enggak bisa enggak usah malu kalau yang pintar juga enggak beli sombong dan semua wajib ikut tutorial sesudah itu dibimbing kita bimbing adanya proses tutorial baru kita uji gitu ya nah pendeteksian sudah saya jelaskan ada A, B, C, dan D yang paling tinggi bedanya A biasanya yang lulusan pesantren yang hafif Quran ini kita letakkan di A yang D ini benar-benar yang baca makrot saja masih salah-salah gitu ya ini teman-temannya sama tapi biasanya selesai tutorial nanti jadi bisa baca Quran bahkan ada dulu tapi dulu yang non-Islam masuk enggak bisa dari nol itu bisa masuk unisulat tetap harus ikut tutorial sudah tahu Islam kok masuk ya berarti harus ikut aturan tutorial oke tujuannya apa pendeteksian tentu untuk tahu kemampuannya tadi ya kemudian pada waktu tutorial ini setiap tutor setiap Anda biasanya 12 dari mahasiswa baru itu punya satu tutor minimal 10 dari mahasiswa punya satu satu tutor nanti mengelompok di taman di masjid gitu ya tapi karena online biasanya ya lewat Zoom Google Meet begitu ya lewat video call WA begitu tapi tetap jalan jadi satu semester kemarin benar-benar tetap jalan secara online nah ini ketika kondisi normal itu pasti dilaksakan di tempat utamanya di masjid dua kali yang paling wajib Sabtu kenapa Sabtu karena kalau Sabtu hampir semuanya apa semuanya bisa begitu ya sedangkan untuk hari lain nah ini setengah-setengah seminggu dua kali ya sementara hari lain biasanya kesepakatan dengan ya tutor dengan kalian semua begitu oke nanti karena kita lagi pandemi nanti tutorialnya juga lewat online ya nah ini adalah kedudukannya tutorial itu wajib teman-teman kalau jenengan gak ikut tutorial satu baca tulis Al-Quran gak lulus dan gak mengulang apalagi gak ikut dan gak peduli ada ada dari 3.001 2 ada itu nanti waktu wisuda bingung kenapa karena secara daftar wisuda harus punya sertifikat dua tutorial satu tutorial pertama tutorial kedua sama tutorial hatam Quran kalau itu gak ada gak bisa daftar wisuda nah ini biasanya baru bingung gimana gimana ya akhirnya gak bisa ikut wisuda harus nunggu tahun depan gitu ya jadi jangan pernah meremehkan tutorial jadi belajar yang benar sehingga lulus minimal dapat B kalau pinter seperti apapun kalau kurang 75% insya Allah gak lulus kalau kehadirannya kurang 75% tanpa izin tanpa adanya sakit yang beruri kenapa karena syarat untuk ikut ujiannya harus hadir 75% maka bisa atau gak bisa pokoknya penuhi untuk selalu hadir jangan kalau aku kan udah bisa hadir jarang cerang oh gak bisa baik kalau bisa ya sharing sama teman-temannya tutornya enak-enak enggak otoriter biasanya seneng kalau dapat masukkan kehadiran tutorial itu minimal sekali teman-teman 75% kalau dua kali seminggu dalam satu semester berarti ada ada berapa ada 28 berarti Anda harus masuk sekitar 21-22 begitu ya nah ini tutor berprestasi kemarin dapat uang pembinaan ya dapat penghargaan tutor terbaik semoga kalau kalian semangat untuk ikut tutorial nanti juga notori adik-adiknya baca tulis Qur'an nasik ya oke kewajibannya apa tadi kalau normal setiap satu semoga sesudah Desember normal ya wajib hadir ya kemudian selain Sabtu sesuai kesepakatan pokoknya dua kali seminggu walaupun online juga dua kali seminggu kemudian wajib ikut ujian dengan kehadiran 75% ya mengerjakan tugas yang diberikan tutur dan mengikuti ujian akhir nah haknya apa memporeleh pembinaan dinyatakan lulus berarti berhak mendapatkan nilai dan mendapatkan sertifikat kalau saksinya apa Bu kalau saksinya kurang 75% tidak bisa kutujian seperti yang saya sampaikan tadi kalau tidak bisa ikut ujian berarti harus mengulang tahun depan ya tidak mengikuti ujian tutorial dengan izin syari maka ujiannya bisa diusul kalau karena sakit diopnam atau waktu ujian benar-benar ada keluarga yang meninggal gitu bisa nah terakhir teman-teman karena saya cuma dikasih waktu 10 menit ya program Hatam Al-Quran itu adalah program dimana setiap teman-teman nanti dalam waktu satu tahun semester satu itu belajar baca tulis Quran semester dua belajar praktek ibadah dalam satu tahun itu Anda harus menghatapkan minimal satu kali itu minimal satu kali Al-Quran 30 juts secara berkelompok nah itu kalau bagi yang kemampuannya baca Quran bahasa jawanya masih gratul gratul nah itu butuh rajin ya supaya benar-benar selesai dan bisa ikut Hotmail Quran dan dapat sertifikat ya maka saling mengingatkan antara tutor dengan yang di tutor tapi bagi yang pintar ya gak boleh hanya sekali ya harus berkali-kali harusnya ya harus semangat kalau yang sudah sangat lancar itu beberapa kali dong dalam satu tahun ya baik mahasiswa baru ini ya ketika sudah jadi mahasiswa baru nanti dikasih prites kalau kalian nanti pritesnya hanya google form tertulis tadi di kelompokan tadi kalau misalkan kondisinya normal tidak pandemi ada tes tulis teh membaca langsung teh wawancara gitu ya tapi karena pandemi disingkat disingkat jadi tadi lewat google form yang nilai tertinggi kelompok A lebih rendah HGB dan sebagainya habis itu akan ada tutorial nanti online oleh kakak-kakak tutor habis itu kalau sudah lumayan lancar terutama yang yang level C atau level D lumayan lancar itu baru dimulailah baca Quran bersama-sama sampai hatam hatamnya tanggung jawab grup nanti akan mendapat sertifikat nah teman-teman ini program tutorial ini program yang asik ya menyejukkan hati disilah kalian misal dari fakultas-fakultas umum terutama jarang memegang Quran jarang baca Quran ini artilah ketika tutorial hanya satu jam setengah dua kali seminggu ini sebagai untuk refreshment menenangkan jiwa menyejukkan jiwa ikutilah dengan baik siapa tahu juga kalian dapat kesempatan juga nanti bisa menjadi tutor dan tutor yang berprestasi punya amal soleh amal jariah yang tidaknya bermanfaat di dunia tapi juga bermanfaat di akhirat bisa jadi notori adik-adiknya biasanya sesuai fakultasnya kalau kedokteran notori anak-anak kedokteran kalau ekonomi notori anak-anak ekonomi FAI anak FAI ya waktunya sudah habis apakah ada pertanyaan Panitia stop baik Bu mungkin untuk sosialisasi ini meniadakan sesi tanya-tanya jawab Bu oke ya sudah cukup baik demikian dari saya apabila ada berantinya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabilahi taufat wal hidayah waridu wal inayah ihdina syurah tal-mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Hidayatus solihah selanjutnya yaitu sosialisasi dari pusat lembaga bahasa internasional Uni Sulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian selanjutnya semuanya selalu sehat amin Allahumma amin Alhamdulillah wa syukurillah alami amilah kita semua bisa berpengajahat pada majelis zoom yang insya Allah indah dan penuh berkah baik wahai para sultan atau muda Alhamdulillah kami ucapkan selamat bergabung pada Sipitas Akademi Daunisulah yang mana disini merupakan support kampus Fairo Umar untuk mencetak generasi Fairo Umar yang nantinya insya Allah adik-adik akan dibekali tidak hanya dengan disiplin ilmu tapi juga dengan keagamanan dan tentunya berkait dengan kompetensi mahasiswa internasional oleh karena itu nanti ketika adik-adik lulus adik-adik harus memiliki sertifikat total yang dengan minimal skor 450 terkait dengan informasi tutorial nanti adik-adik pada semester 3 dan semester 4 akan mendapatkan program waksesitas tutorial bahasa inggris dan juga tutorial novel informasi tersebut adik-adik dapat peroleh pada akun sosial media jilat adik-jilat selain itu adik-adik kita juga ada program dihasiswa studi bahasa internasional yang dapat dinikmati secara gratis dan cuma-cuma yang pertama adalah bahasa inggris yang kedua adalah bahasa Korea ada juga bisa belajar bahasa Korea ada juga bahasa Arab adik-adik bisa belajar bahasa Arab disini kemudian ada bahasa Mandarin dan yang terakhir adalah bahasa Jepang jadi adik-adik semua bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di jilat unisulat secara gratis dan cuma-cuma ya karena itu adik-adik silahkan follow akun sosial media jilat untuk informasi terkini terkait dengan program-program yang ada di jilat unisulat ya selanjutnya secara lebih lengkap adik-adik bisa melihat video profil jilat unisulat ya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dunia yang serbatak terbatas ini setiap insya akan meluju tantangan kehidupan global di segala lirik bagi mereka yang mau terus berkembang terjun dalam perkembangan zaman adalah sebuah keharusan dalam dunia modern seperti sekarang bahasa asing merupakan aset untuk masa depan dengan menguasai bahasa asing maka kualitas diri semakin bersaing tidak dapat dipungkiri masuknya Indonesia dalam masyarakat ekonomi asian adalah sebuah prestasi sehingga kemampuan penguasaan bahasa asing menjadi fokus agensi yang penting CILAT atau Center for International Language Development adalah solusi yang paling tepat sebagai UPT pengembangan bahasa internasional di bawah naungan Universitas Islam Sultan Agung CILAT membekali insan cendekiawan dengan ilmu yang tak terbenar CILAT adalah jawaban dari tantangan komunikasi dalam peradaban dengan mengharap segala berkah CILAT hadir untuk membangun generasi highroll umat layanan kursus bahasa inggris meliputi grammar speaking dan english for specific purpose menjadi bekal agar kompetensi mereka semakin terekspos CILAT juga membuka kesempatan bagi mereka yang ingin menguasai bahasa gemila seperti bahasa Korea Mandarin Arab dan Jepang dengan dibukanya program bahasa internasional hal ini menjadi jalan untuk menyalami dunia global mengingat tingginya tingkat mobilitas pada segala penjuru CILAT juga menyediakan in-house training demi kemudahan proses transport ilmu adanya program TOEFL dan IELTS preparation mahasiswa akan semakin mumpuni sertifikat yang didapat akan sangat berguna baik kerana pendidikan ataupun pekerjaan selain dalam bidang akademik berkembangnya sektor pariwisata menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menarik perekonomian masyarakat terus berkembang seiring dengan adanya wisatawan yang datang untuk menunjang kegiatan pendidikan perekonomian maupun pariwisata CILAT menghadirkan program BIPA BIPA adalah pelatihan bahasa Indonesia bagi para penutur asing program ini dilakukan untuk membantu ekspatriat agar mereka mengenal bahasa Indonesia lebih dekat selain itu CILAT juga menawarkan program Lafonti atau Language for Fun Study program ini menawarkan konsep wisata dengan pembelajaran bahasa yang terukur bahasa adalah alat untuk menghantarkan kita menggenggam dunia bersama CILAT masa depan semakin menunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan bekal pengalaman lebih dari 9 tahun UPT pengembangan bahasa internasional UNISULA atau biasa disebut dengan CILAT UNISULA telah bertumbuh menjadi language training spesialis yang profesional dan terkemuka selain itu CILAT juga menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program Biasiswa Studi Bahasa Asing dan program Indo Global Classroom kepada para siswa di sekolah-sekolah daerah untuk memberikan semangat internasional demi meraih masa depan yang lebih baik CILAT UNISULA Your reward is here Raih impianmu bersama kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sosialisasi selanjutnya yaitu dari Head Office International Affair tentang kerjasama kepada Ibu Riana kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua pada sesi kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai UPT kerjasama dan urusan internasional atau Office of the International Affairs baik kita akan mulai dengan presentasinya baik presentasi dari OIL NISULA hari ini adalah kejar mimpi pasca pandemi berkaitan dengan kondisi yang sedang dialami teman-teman saat ini berserta semua warga yang ada di seluruh dunia adalah kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 kita akan melihat apa sebenarnya yang peluang-peluang yang sebenarnya masih ada dalam masa pandemi ini terkait dengan kegiatan internasional baik selanjutnya selanjutnya adalah tim dari OIL NISULA di slide selanjutnya kami terdiri dari empat personil kami yang pertama adalah saya sendiri sebagai kepalanya kepala OIL NISULA kemudian kami memiliki dua divisi yang pertama adalah divisi kerjasama luar negeri bersama Bapak Ryo Luhum kemudian divisi kerjasama nasional atau dalam negeri bersama Ibu Ida Musofiana kemudian kami juga memiliki divisi keimigrasian dan juga peraturan keimigrasian seperti nanti kalau teman-teman ingin mengurus visa, paspor dan sebagainya bersama Ibu Harismania baik next sebenarnya apa sih yang menjadi tugas kami kami bertugas untuk mengelola kerjasama di tingkat universitas dalam lingkup nasional maupun internasional kerjasamanya dengan pihak mana saja baik nasional dan internasional sama yaitu institusi pendidikan kemudian juga lembaga pemerintahan dunia industri dan nantinya juga terkait dengan organisasi lembaga kesehatan dan lembaga lain yang berkaitan dengan dunia Islam semua lembaga ini akan bekerjasama dengan Unisula untuk memajukan kegiatan baik di bidang pendidikan penelitian dan juga pengabdian masyarakat termasuk di dalamnya juga program magang untuk teman-teman mahasiswa baik selanjutnya selanjutnya adalah ini saya akan berfokus pada kerjasama internasional ini adalah persebaran kerjasama internasional yang dimiliki oleh Unisula ada berbagai negara mulai dari Malaysia sampai dengan Lithuania termasuk di dalamnya ada Inggris Jepang dan Korea Selatan Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling favorit untuk mahasiswa Unisula untuk melakukan kegiatan internasional seperti student exchange dan sebagainya baik selanjutnya ini adalah program internasional yang ada di Unisula kita memiliki istilah outbound outbound itu artinya adalah mahasiswa Unisula itu melakukan kegiatan di mitra di luar negeri kemudian kegiatannya apa saja Unisula memiliki program joint degree jadi mendapatkan gelar baik dari Unisula maupun dari mitra di luar negeri sudah ada beberapa prodi yang mendapatkan ini kemudian kegiatan lain adalah student exchange kemudian ada summer program winter camp juga ada jadi untuk mitra negara yang empat musim biasanya mereka memiliki summer camp dan juga winter camp itu short program biasanya sekitar dua minggu sampai tiga minggu untuk student exchange juga ada yang short jadi pendek durasinya tapi juga ada yang satu semester kemudian kegiatan lain juga ada KKN PPL juga ada kemudian magang internasional itu yang outbound kemudian yang inbound itu adalah mahasiswa internasional yang belajar di Unisula jadi tidak hanya mahasiswa Unisula yang keluar negeri tapi juga mahasiswa dari mitra Unisula juga belajar di Unisula jadi nantinya kalau memang pandemi ini sudah berakhir teman-teman akan melihat bahwa di Unisula tidak hanya orang Indonesia yang belajar beberapa teman-teman kita ada yang dari Thailand kemudian Brazil Mesir dan juga berbagai negara yang lain yang mungkin akan hadir di Unisula untuk belajar programnya pun sama baik inbound maupun outbound kemudian yang ketiga adalah ada program internationalization at home jadi ada beberapa festival yang diadakan di Unisula misalnya Thai Food and Festival jadi ada festival makanan dan budaya Thailand kemudian budaya Korea dan berbagai kegiatan yang lain kemudian kami juga membuka OIA internship program jadi teman-teman mahasiswa yang ingin magang di OIA itu juga terbuka kesempatannya biasanya kami libatkan dalam kegiatan internasional menjadi panitia maupun menjadi LO bagi mahasiswa asing yang datang ke Unisula atau istilahnya sebagai student body baik selanjutnya ini adalah contoh saya ambil beberapa foto dari teman-teman Unisula yang melakukan kegiatan exchange baik joint degree maupun student exchange dan short program lainnya di negara-negara Mitra Unisula bisa teman-teman lihat disitu ada yang di Korea Selatan kemudian Malaysia Paris kemudian ada yang di Belgia juga ada kemudian ada teman-teman juga yang sangat suka dengan Korea Selatan kemudian mendapatkan pengalaman menggunakan baju go tradisional Korea langsung di negaranya kemudian ini juga ada foto teman-teman yang mengajar di Thailand melakukan PPL internasional di Thailand juga ada dan beberapa teman-teman yang mengikuti summer program di Korea Selatan jadi ini adalah beberapa dari banyak sekali teman-teman Unisula yang sudah melakukan atau terlibat dalam kegiatan internasional selanjutnya nextnya adalah apakah adik-adik atau teman-teman bisa seperti teman-teman yang tadi tentu jawabannya insya Allah bisa tapi semua itu tidak bisa instan jadi harus direncanakan karena kesempatan itu juga kadang kita harus menciptakannya sendiri yang pertama apa yang harus direncanakan kalian harus menguasai bahasa asing seperti yang kita tahu ketika kita keluar negeri orang harus bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan biasanya syaratnya adalah nilai tofolnya sekian jadi ketika itu sudah tidak bisa terpenuhi maka akan kesulitan meraih kesempatan untuk exchange keluar negeri dan teman-teman perlu tahu bahwa bahasa Inggris itu sudah bukan bahasa internasional ya saat ini jadi sudah dianggap menjadi bahasa sehari-hari masyarakat dunia jadi kalau tidak menguasai bahasa Inggris berarti sangat ketinggalan atau berada di luar sirkel masyarakat dunia karena bahasa internasionalnya sekarang sudah bergeser menjadi bahasa Mandarin Arab dan juga Jepang sudah ke arah sana jadi harus teman-teman itu menguasai bahasa Inggris kemudian yang selanjutnya masalah klasik adalah biaya walaupun nanti fakultas membantu ataupun universitas membantu tapi tetap ada teman-teman itu juga backup biaya yang diperlukan ketika ingin exchange sesuai dengan program yang ingin diikuti jadi harus mulai menabung supaya tidak tiba-tiba pengeluarannya dan harus meminta orang tua dan sebagainya kemudian yang selanjutnya adalah mulai menimba pengalaman misalnya mulai terlibat dengan kegiatan internasional yang ada di Unisula ada festival apa kemudian kita membuka internship magang menjadi panitia kalau bisa mulai ikut serta karena dengan demikian kalian akan mulai terbiasa berkomunikasi dengan mahasiswa dari luar negeri kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah semangat biasanya teman-teman itu berapi-api di awal ingin exchange ingin ini ingin itu tapi di tengah jalan kemudian hilang semangatnya kemudian selanjutnya kami mengajak teman-teman mulai merencanakan mimpinya dari sekarang dengan cara teman-teman bisa mengunggah dua foto di Instagram teman-teman yang satu foto diri kalian dan satu lagi itu adalah foto icon atau landmark dari lokasi negara yang ingin dituju jadi dua foto ya yang di upload jadi satunya foto kalian sendiri yang satu adalah foto landmark dari negara yang kalian ingin kunjungi kemudian kalian beri caption kemudian kalian di caption captionnya apa berkenalkan diri kalian dan juga alasan kenapa ingin mengunjungi negara tersebut lalu follow dan mention akun Instagram OIA Unisula berserta tagarnya adalah Unisula Kejar Mimpi nanti kami akan memilih 10 unggahan dengan caption terpilih akan mendapatkan cenderamata dari OIA jadi cenderamata internasional yang pernah kami dapatkan ketika kami memang keluar negeri jadi bukan beli di Indonesia ataupun di pasar Johar dan sebagainya bukan jadi silahkan mulai merencanakan mimpi teman-teman dengan memvisualisasikan negara yang ingin teman-teman kunjungi baik selanjutnya terakhir seperti yang pernah diungkapkan oleh John Buden bahwa beliau berkata demikian don't give up on your dreams or your dreams will give up on you jadi teman-teman jangan pernah menyerah kepada mimpi yang sudah direncanakan bahwa insyaallah dengan usaha dan doa Allah akan izinkan mimpi-mimpi kita berkunjung ke negara yang kita inginkan itu terlaksana insyaallah demikian dari kami selanjutnya adalah beberapa akun atau sosial media yang bisa teman-teman kunjungi dari mulai website kemudian instagram dan juga youtube channelnya oiaunisula demikian teman-teman semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat nanti misalnya memang ada pertanyaan mengenai student exchange dan sebagainya bisa langsung menghubungi kami via instagram demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ibu riana sosialisasi selanjutnya yaitu mengenai website sistem informasi mahasiswa oleh seksi DDM untuk seksi DDM kami persilahkan disini saya akan menjelaskan apa sih simunisula itu simunisula itu adalah sarana bagi mahasiswa untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan aktivitas akademik mereka simak video berikut ini ya nah kemudian kita masuk ke laman google langsung klik simunisula kalau sudah klik simunisula nah ketika kalian sudah login akan muncul tiga fitur yang pertama layanan perpustakaan yang kedua sim akademik yang ketiga pengajuan keringanan akademik saya bahas yang layanan perpustakaan ini layanan perpustakaan adalah apabila kalian meminjam buku di perpustakaan pusat maka otomatis buku yang kalian pinjam akan tercantum di layanan ini selanjutnya kita masuk ke sim akademik nah karena sim akademik memiliki banyak fitur maka saya akan membahas fitur-fitur yang sering digunakan oleh mahasiswa wissel yang pertama learning learning ini sangat penting soalnya apabila kita sedang melaksanakan kelas jaring seperti saat ini maka dosen akan mengupload materi melalui sim dan bisa diakses di learning seperti contoh nah seperti ini nah patah kuliah yang kalian ambil akan muncul disini dan ketika kalian mau mengakses ketika kalian mau mengakses materi kalian tinggal klik aksi kemudian akan muncul materi dengan sendirinya sesuai yang di aktor dosen kalian nah setelah muncul lampiran beberapa materi ini kalian bisa mendownloadnya kemudian digunakan untuk belajar dan juga ada kelas online melalui fitur ini caranya kalian tinggal klik absen pada pertemuan yang diminta oleh dosen kalian kemudian kalian sudah absen fitur selanjutnya kartu rencana studi kartu rencana studi ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah satu semester ke depan fitur selanjutnya ada kartu hasil studi kartu hasil studi ini merupakan kartu yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses nilai ujian akademik jadi setelah kalian melalui ujian kuas kalian bisa melihat nilai kalian melalui kartu hasil studi beralih ke fitur selanjutnya merupakan fitur KHS KHS ini merupakan hasil akhir nilai ujian kalau yang tadi ini masih sementara karena sewaktu-waktu nilai kalian dapat berubah selanjutnya KRS KRS juga merupakan hasil akhir mata kuliah yang kalian ambil pada semester selanjutnya terima kasih untuk sosialisasi selanjutnya yaitu dari lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni atau LPKA Uni Sula mengenai layanan mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Uni Sula bersama kita di LPKA kalian semua nanti akan berkenalan dengan bidang-bidang yang ada di LPKA yang akan melayani semua kebutuhan akademik maupun akademik yang dilaksanakan sebagai penunjang dan juga keutamaan daripada sistem pendidikan yang ada di Uni Sula saya saya selaku sekretaris LPKA pas nama Yufayno menyampaikan selamat atas berkepunya Anda di kampus ini sehingga menjadikan berkah dan manfaat untuk semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome Sultan Agung Muda selamat datang mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Semarang perkenalkan saya Pak Amal dari kepala bidang penelitian dan penelaran mahasiswa lembaga pengembangan mahasiswaan dan alumni Uni Sula ingin mengajak Anda semua yang mau dapat diber 12 juta yang mau jadi mahasiswa berprestasi silahkan kunjungi kami di LPKA atau Uni Sula ACID untuk info lebih lanjutnya terima kasih salam sukses dan terus berprestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ajit Pajar saya Kapit Pembinaan Pemasuhan dan Alumni pada teman-teman Sultan Agung Muda mari bergabung di kegiatan LPKA insyaallah akan menjadi generasi perumah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Sultan Agung Muda apa kabar hari ini tetap semangat baik nama saya Zamroni S.P.S. Sikolog sebagai kepala bidang pengembangan karir di LPKA apa itu pengembangan karir nah bisa saya sampaikan ke adik-adik semua pengembangan karir kami bersedia untuk melayani pengembangan soft skill adik-adik dan juga kami akan memberikan informasi lawan pekerjaan ke handphone adik-adik dan kemudian kami juga memberikan layanan konseling serta kami akan membantu adik-adik untuk makan di BUMN terima kasih dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum selamat datang di LPKA bersama saya Pak Tiano Kepala Bidang Minat Bakat LPKA dalam rangka mengembangkan minat bakat teman-teman mahasiswa baru maka yuk ikuti UKM yang disukai lomba seni lomba olahraga diikuti ada biasiswa juga selamat berprestasi hai bagaimana sudah kenalan ya sama semua Kepala Bidang di LPKA jadi mahasiswa baru adalah momentum bagi adik-adik untuk melatih soft skill berorganisasi dan menunggu di jaring dengan luas jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah lalu pulang tapi jadilah kurang-kurang semis kuliah maka rapat itu saja bisa kami sampaikan salam sukses dan semangat terus selamat berprestasi Terima kasih kepada lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni untuk selanjutnya kita rehat dari materi-materi sosialisasi dan materi pada hari ini acara yang terakhir yaitu penutupan marilah kita tutup pada acara hari ini pekan ta'orof hari pertama dengan bacaan hamdallah bersama alhamdulillah alhamdulillah robbilalamin kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami saya Elsa Miftahul Farihah dan saya Muhammad Syedul Bari pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih